Intro Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Sejumlah peternak sapi di Padang Pariyaman Menolak vaksinasi pada sapi mereka Petani cabai keluhkan harga pupuk yang melambung tinggi Pemuda di Kabupaten Solo ciptakan lampu hias dari pipa bekas Intro Dalam rekaman video yang berselewaran di media sosial Seorang emak-emak terlibat adu mulut dengan seorang tukang parkir Karena harus membayar parkir sepeda motornya 5.000 rupiah Emak-emak tersebut tak terima Karena dirinya tidak sedang berwisata di Pantai Kata Apalagi uang parkirnya melebihi ketentuan Yang telah ditetapkan pemerintah kota Pariyaman Namun sang tukang parkir tak peduli Alasannya Dirinya tak memungut parkir di daerah yang menjadi lokasi parkir milik pemerintah kota Pariyaman Selain itu, daerah tersebut merupakan kampung halamannya Sehingga dia berhak memungut uang bagi kendaraan yang parkir Karena dikecam Morganet, Sabtu pekan lalu Sekda Kota Pariyaman dan Kapolres Mencari tukang parkir dan mengkonfirmasi video yang beredar luas di media sosial itu Tukang parkir mengaku jika video itu benar adanya Dan dirinya memang memungut uang 5.000 rupiah Untuk setiap sepeda motor yang parkir di daerah tersebut Alasannya Sebagai penduduk asli Dirinya merasa berhak memperoleh pendapatan Dari kendaraan yang parkir di daerah itu Atas pengakuannya itu Sekda Pariyaman hanya memberikan teguran keras Jika masih terjadi Maka polisi akan menangkapnya Kita sudah melakukan teguran keras terhadap pelaku Pelaku memang memungut parkir itu di luar areal parkir kita Tapi kita sudah ingatkan kepada mereka terhadap parkir liar ini Agar ke depannya ini tidak terjadi lagi Karena ini akan mencoreng wajah citra wisata kita Pemko Pariyaman menetapkan biaya parkir 3.000 rupiah untuk sepeda motor Dan 5.000 rupiah untuk mobil Sebagian besar areal parkir yang ada di Pariyaman Berada di kawasan wisata Apa yang dilakukan warga setempat Telah merusak citra kota Pariyaman sebagai daerah tujuan wisata Sejatinya Sebagai penduduk asli di daerah itu Warga setempat harus menjaga keamanan Dan kenyamanan pengunjung objek wisata Agar wisatawan betah dan ingin berkunjung ke Bali Jika peristiwa seperti ini kembali terulang Maka miliran rupiah anggaran yang digelontorkan pemerintah Untuk menunjang pariwisata Akan sia-sia akibat uang 5.000 rupiah Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Karena kurangnya pemahaman Serta minimnya sosialisasi Peternak di Pariyaman Enggan sapinya disuntik vaksin petugas Alasannya saat sekarang Sapi mereka berada dalam kondisi sehat Jika disuntik vaksin Mereka khawatir Kondisi sapinya akan memburuk dan jatuh sakit Sapi kita di vaksin Soalnya sekarang kan banyak beredar penyakit-penyakit mulut Penyakit kuku Saya sangat berharap itu Sangat berharap sekali Padahal suntik vaksin bertujuan Untuk menambah imunitas sapi Sehingga kebal dengan virus PMK Yang bisa menyerang kapan saja Hingga kini Lebih dari seribu ekor ternak Yang terjangkit penyakit mulut dan kuku Dari jumlah tersebut 742 ekor Dinyatakan sembuh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri Hanya memperoleh 200 dosis vaksin Saat ini vaksin yang diberikan pemerintah pusat tersebut Telah disuntikan kepada sapi Di daerah tersebut Untuk Padang Pariaman hanya 200 Sudah hari ketiga hari ini Vaksin untuk hari ini hanya Tinggal 36 ampul Tentu untuk 36 sapi saja Atau ternak saja Vaksinasi yang ditolak peternak ini Merupakan PR terberat Bagi dinas terkait Di Padang Pariaman Pasalnya jika penolakan ini Terus terjadi Maka penyebaran PMK Di Padang Pariaman Tak akan bisa dikendalikan Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariaman Petani cabai di kecamatan Koto Tangah Pinggiran Kota Padang Mengeluhkan harga pupuk non-subsidi Yang mengalami kenaikan Naiknya harga pupuk tersebut Sangat menyulitkan Karena menambah biaya produksi Saat ini Harga satu karung pupuk non-subsidi Mencapai Rp600.000 Naik 50% dari sebelumnya Rp400.000 per karung Harga jual cabai yang meroket Hingga lebih dari 100% Tak dinikmati petani Karena mereka harus menambah Biaya pembelian pupuk Petani cabai di daerah ini Lebih menyukai penggunaan pupuk non-subsidi Karena kualitasnya lebih bagus Dan membelinya juga mudah Dibanding pupuk subsidi Yang kualitasnya rendah Serta rumit membelinya Petani menuntut pemerintah Untuk mempermudah syarat Pembelian pupuk bersubsidi Yang tak harus disertai Dengan berbagai syarat administrasi Selain itu Petani juga menuntut pemerintah Untuk menjamin Ketersediaan pupuk bersubsidi tersebut Robiham melaporkan dari Padang Hanya dari pipa PVC bekas Yang sudah tidak terpakai Ternyata bisa diolah Menjadi sebuah karya seni Yang bernilai jual tinggi Seperti yang dilakukan oleh Davidra Alberta Salah seorang pemuda Warga Balai Pandan Kenagarian Cupa Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solo Berbekal dari pengetahuan Yang didapatkannya Dari dunia maya Ia pun mencoba Memanfaatkan pipa PVC bekas Yang diolahnya Menjadi sebuah lampu hias Yang sangat indah Usahanya tersebut Ternyata membuahkan hasil Lihat saja Belasan lampu hias ini Sudah berjejer di dalam ruang tempat kerjanya Lampu-lampu ini sudah jadi Dan siap untuk dipasarkan Pengerjaan lampu hias ini Hanya menggunakan alat-alat sederhana Seperti pesin bor mini Alat tulis Amplas Pisau Kabel Dan bola lampu Serta beberapa bahan lainnya Untuk posisi lampu Setelah pipa PVC bekas dipotong Sesuai ukuran Kemudian Dipolah Sesuai motif yang diinginkan Setelah itu Dibor Dan diamplas Hingga halus dan rata Untuk mengetahui Hasil ukiran tersebut Sudah tepat dan sesuai Maka dilakukan uji coba Dengan menggunakan bola lampu Usaha lampu hias ini Berawal Dari keinginan David Untuk menciptakan Sebuah ketahanan ekonomi Bagi anggotanya Di sasaran silat Minang Al-Huda Cupa Yang dipimpinnya Selain belajar bela diri Mereka juga diajarkan mandiri Secara ekonomi Selain mereka Diahlikan dengan pencat silat Mereka juga ditempa Dengan kerajinan Yang mengangkat ekonominya Mereka Awalnya cuma niseng-seng doang Menggunakan Bahan-bahan bekas Untuk bisa dijadikan Sebuah kreasi Dan kebetulan Di Balai Pandan ini Banyak limbah Paralon Yang bisa kita manfaatkan Peminat karya seni Lampu hias ini pun Berasal dari berbagai daerah Di luar Kabupaten Solo Untuk satu lampu hias Davitra menjualnya Dari Rp75.000 Hingga Rp100.000 Tergantung tingkat kerumitannya Dari Solo Garnadi Melaporkan